D.P.W. LDII Daerah Istimewa Yogyakarta menghalat FGD penguatan pendidikan karakter secara daring. Dalam FGD itu, Gusti Kanjeng Ratu Bendara mengajak peserta menanamkan nilai luhur budaya Jawa untuk membangun generasi muda yang berkarakter dan berbudaya. Gusti Kanjeng Ratu Bendara dalam FGD juga menekankan pentingnya budaya lokal dalam pendidikan karakter seperti unggah-ungguh atau sopan santun dan berbahasa yang halus dan baik. Jadi kulturnya sendiri tidak ada yang kuno, hanya penempatan atau bungkusnya saja. Contohnya adalah unggah-ungguh dan tata kerama yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta sendiri itu cukup banyak. Saya rasa rekan-rekan di sini pernah belum melihat yang beredar di video beberapa tahun yang lalu. Ada orang yang bersepeda tinggi dengan beranting besar, bertato dan lain sebagainya. Begitu dia melewati ada seorang ibu-ibu tua, ada nenek-nenek, dia langsung turun dan dia menyapa. Nah ini adalah unggah-ungguh yang harus kita tetap adakan dan tetap lestarikan di daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara narasumber lainnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Didik Wardaya menyampaikan, Tahun 2045 adalah momen 100 tahun kemerdekaan sekaligus bonus demografi usia produktif. Walaupun kurang masih 25 tahun ke depan, tetapi tentunya harus kita siapkan mulai saat ini. Karena namanya pendidikan karakter itu memang dimulai dari ibaratnya sejak bayi itu lahir dan berjalan terus sampai menjadi orang tua. Ketua DPW LDII Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Haji Wahyudi dalam sambutannya menyampaikan, LDII sejak munas tuju mencanangkan program membentuk generasi yang profesional religius berdasarkan Suri Taulah dan Nabi Muhammad. Suri Taulah dan Nabi harus kita tanamkan sejak usia dini kepada generasi penerus. Sehingga nantinya bisa tercapai target tri-sukses generasi penerus yang dicanangkan LDII, yaitu generasi penerus yang alimpakih, generasi penerus yang berakhlakul karimah, dan generasi penerus yang mandiri. LDII dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen membentuk generasi dengan pendidikan karakter serta melestarikan budaya lokal. FGD ini diselenggarakan untuk persiapan musyawarah wilayah LDII Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada September 2021. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton!